What's up guys Gold fans, welcome back to Time Out! So, saya disini akan go back to the Oracle Arena untuk game 6 hari Jumat pagi Jakarta jam 8, cannot wait for their game, tapi kita ngomongin dulu tentang game kali ini, dimana kita tau semua mata tertujuk pada comebacknya Kevin Durant di quarter 1, man Kevin Durant setelah istirahat kalau salah 9 game ya, setelah 33 hari aksen, he moved really well menurut gue di babak pertama, dan juga irama syutingnya tuh bagus banget dimana dia mencetak 11 point, 3 dari 3, 3 pointnya, tapi sayangnya dia harus mengalami cedera akilas nih gue barunya dapet reportnya, Dia dari NBA.com, di quarter kedua saat dia melakukan drive, sisa 9 menit setengah di quarter kedua tuh sayangnya dia kayak ada something yang pop, dan tuh kayaknya akilas sih, tadi gue liat kayaknya baru dapet statement dari GM-nya Gold State Warriors yaitu Bob Myers, bahasa dia akan lakukan MRI, gue harapkan sih akilasnya gak terlalu parah ya cedera, kita gak mau liat lah kayak di istirahat 11-12 bulan, so prayers up to Kevin Durant, semoga cepet sembuh dan semoga cepet kembali ke lapangan, kan tadipun kita sedikit, fans dari Toronto Raptors menurut gue sedikit disrespectful dimana dia tepuk tangan saat KD cedera, kita of course, kita sebagai penonton gak mau liat ada pemain NBA yang cedera sih, karena tadi juga kita liat reaksinya Drake, Drake sedih banget, dan juga frustasi banget saat tau kok KD itu cedera, kita semua pengen lah liat the best player main di NBA Finals, jadi tadi sangat disaingkan sekali sisa Toronto Raptors fans, tepuk tangan saat KD cedera, but hopefully KD tadi kayaknya in good spirit after the game dia sudah melakukan Instagram story tentang temen-temen yang menang, dia sounds really happy, so kita hopefully, hopefully kita harap KD gak apa-apa ya guys ya, but kita langsung ngomongin quarter keempat aja, karena menurut gue quarter keempat adalah serunya, dimana serunya game ini, kita tau tadi sempet Golden State unggul terlebih dahulu, terus tiba-tiba Kawhi Leonard mencetak 10 poin beruntun, dimana akhirnya skor menjadi 103-97, sisa 3 menit 28 detik, dan disitu pun akhirnya harus ada Splash Brothers nih yang menyelamatkan tim Warriors ini, kalau halnya dari 3 menit 28 detik itu, Raptors hanya 1 dari 6 field goal-nya, jadi bener defensive Warriors step-up banget, dan juga men, play-play-nya menurut gue bagus sih, dimana ini kayaknya udah stat play semua, dimana Clay tadi juga mendapatkan nangkep bola itu enak, dan Staff juga mendapatkan screen yang bagus, itu dimana akhirnya shooting percentage 3 point-nya itu jadi tinggi gitu, dan akhirnya mereka bisa memasukkan 3x 3 point shot, tapi tegangnya gak nyampe disitu, 2x, Warriors melakukan turnover yang menurut gue sangat krusial banget, dimana sekali Draymond Green backcourt violation, lalu ada juga Demarcus Cousin yang melakukan offensive foul, illegal screening, jadi itu tadi kesempatan untuk Raptors menang itu sebenarnya besar sekali ya, tapi defense terakhirnya bagus banget menurut gue, dimana Kawhi kan mencoba tuh, dia udah dribble, dribble, dia mencoba untuk ke spot-nya dia untuk nembak di elbow kanan, tapi tadi ada Igedala yang show, sehingga si Kawhi berubah pikiran dia ngoper bolanya ke fan fleet, dan fan fleet pun kayaknya dapet bolanya kurang enak, posisinya, dan akhirnya dioper ke Kyle Lowry yang ada di corner, dan itu kayaknya lempar bolanya sedikit buru-buru, sehingga orang-orang tadi kena papan sampingnya, itu bolanya Kyle Lowry, so bisa survive, Golden State Warriors memperpanjang nyawanya mereka, Tapi gue agak bingung ya dengan offense terakhirnya Toronto Raptors Karena mereka hanya ketinggalan satu poin Gue kira mereka akan attack the basket mencoba untuk dapet foul dan dapet free throw Atau enggak, paling enggak gue kira tadi Kawhi akan maksa untuk nembak walaupun di double team gitu Jadi tadi ada miscommunication kayaknya di last play-nya Toronto Raptors Tapi sayang banget deh, sayang banget Toronto bisa juara Sebenarnya game hari ini terbuka besar banget sih untuk Raptors juara Tapi memang mungkin takdirnya untuk game ke-6 kita tahu Clay kemarin bikin statement kalau Oracle itu tidak pantas mendapatkan game terakhirnya Seperti Warriors bermain di game ke-4 Karena Clay itu sangat mengecewakan sekali So they deserve one more game Dan mereka akhirnya akan mendapatkan itu Dan di game kali ini, jelas man Clay Thompson menurut gue sih, daripada Curry Clay Thompson was really big for Warriors this game Walaupun Curry lebih banyak poinnya, 31 poin Clay 26 poin, dan menurut gue Clay percentage shootingnya bagus banget di game kali ini Dan dia sangat tenang banget di game kali ini untuk mencari ruang tembak dan juga menyesuaikan 3 poinnya So, man, thank you to Clay lah untuk para fansnya Golden State Warriors ya And then yang pasti satu pemain lagi yang luar biasa adalah The Marcus Cousins Cousins tidak start di game kali ini Dan tadi gue pikir juga dia nggak akan main Tapi ternyata Steve Kerr memasukkan dia di quarter ke-2 Karena juga kita tahu cederanya Kevin Looney kampuh lagi Kevin Looney tidak bisa kembali juga di game kali ini Dan The Marcus Cousins baru masuk langsung 7 poin Gila sih, 1 menit 7 poin Dan dia selesai dengan 14 poin Jadi dampaknya The Marcus Cousins besar banget Dan dia akan menjadi tumpuan lagi menurut gue untuk Warriors di game berikutnya Kita lihat The Marcus Cousins mana yang akan keluar Karena kita tahu sepanjang series ini The Marcus Cousins been up and down Baru main bagus 2 kali di game kedua dan game kali ini So, kita tunggu aja nanti bagaimana penampilan The Marcus Cousins di game ke-6 Dan dari Torn Torn Raptors sendiri Tapi menurut gue offensinya cukup rata ya Banyak yang double digit pemain-pemainnya Kalori juga bagus Tadi Mark Gesson malahan gue gak berasa Mark Gesson tiba-tiba udah 17 poin aja Tapi memang tadi kayaknya mereka sedikit panik Saat Warriors 3x 3 poin Jadi mereka kurang tenang penyelesaian game-nya But ini pasti akan dibahas oleh Nick Nurse Nantinya kita tunggu apakah mereka bisa menjadi juara Di Oracle Arena Pestanya Tapi kalau gue sih mengharapkan masih 7 game ya Gue pengen sesuai prediksi gue lah 4-3 untuk Raptors di game ke-7 Dan so far juga Kayaknya belum banyak game yang terlalu jauh marginnya Waktu itu kan gue bilang Saat video prediksi adalah Bakal banyak-banyak game yang dibawa 10 poin lah Bedanya dan kayaknya udah Kayaknya baru satu game ya Seinget gue yang bedanya 10 poin lebih gitu Jadi So far so good untuk prediksinya Guys itu aja sih review gue hari ini Silahkan tulis komen kalian aja Langsung dibawa tentang game kali ini Karena seru banget Dan nyalaupun untuk like Jawab untuk komen And nyalaupun untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace I'll see you guys next video